Ini adalah semuanya memang di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung di Jawa Tengah juga. Saya datang karena saya mendukung. Saya gendang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Semakin mulut medan, semakin suatu medan, semakin kuat lawan, semakin kuat lawan, semakin kuat pengepuran, semakin kuat pengepuran. Semakin hilang ke Jakarta, semakin kuat lawan, semakin kuat lawan, semakin kuat lawan. Kadang-kadang saya bingung sekali ya melihat manuver Pak Jokowi setelah purna tugas. Bukannya pensiun, menimang-nimang cucu, mengisi kuliah umum di kampus-kampus. Tetapi terlihat semakin Pak Jokowi purna tugas. Bukannya menenangkan fikiran dan lain sebagainya, tetapi malah menyibukkan diri. Ya terlebih saat ini terlihat sangat sibuk sekali ketika purna tugas. Pada saat lalu kita lihat Pak Jokowi bahkan ikut mengkambanyakan Ahmad Lutfi. Dan bahkan pada waktu lalu Pak Jokowi mengkambanyakan secara terbuka yaitu kepada Ritwan Kamil dan Suswono. Yang cukup unik, wah apakah Anda tahu ya Pak Suswono itu di mana? Apakah dukungan Pak Jokowi ini terhadap Ritwan Kamil saja? Karena kalau kita lihat perwakilan dari PKS dan bahkan juga dari wakil Ritwan Kamil, Pak Suswono itu tidak terlihat sama sekali. Nah bahkan ada pemberitaan. Kalau kita lihat dari suara.com, Suswono dan perwakilan PKS tak terlihat saat pertemuan dengan Jokowi. Begini respon RK. Saya juga penasaran sih. Kira-kira responnya seperti apa? Seharusnya wakil dari Ritwan Kamil seharusnya juga ada dong. Dan juga perwakilan dari PKS seharusnya ada. Tetapi ini terlihat lah. Bahkan banyak artis tidaknya ada limbat di situ dan lain sebagainya. Nah kemungkinan yang menarik antusias datang pada saat Pak Jokowi mendeklarasikan Ritwan Kamil. Dukungan kepada Ritwan Kamil itu memang karena banyak artis-artis di situ ya. Kemungkinan sih. Nah dari calon wakil Gubernur Jakarta, urut 1 Suswono tak terlihat saat Presiden RI ke-7. Jokowi Dodo menui undangan pertemuan dengan calon Gubernur Ritwan Kamil di Cafe Keizen Kemayoran pada 18 November malam. Tak hanya itu, para kader PKS lainnya juga tidak nampak dalam kegiatan pertemuan dengan influencer itu. Padahal para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju Kim Plus tingkat DKI Jakarta seluruhnya datang menemui Jokowi. Nah hanya PKS saja yang tidak datang. Ada apa ya? Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPP PKS DKI Jakarta Koi Rudin dan jajaran pengurus juga tak terlihat batang hidungnya selama acara. Menanggapi ini RK menyebut Suswono masih ada kegiatan kampanye di tempat lain yang tidak bisa ditinggalkan. Iya kan sekarang itu kita kebahagiaan. Sudah janji ke warga ada ribuan warga nungguin. Pujar RK di lokasi menurutnya kegiatan kampanye ditinggalkan nantinya akan berdampak pada perolehan suara di Pilkada DKI. Kalau dibatalkan semua nanti kecewa. Suaranya hilangkan tuturnya. Karena itu ia merasa dirinya sudah cukup untuk mewakili kehadiran Suswono menemui Jokowi. Ya seperti itulah. Nah bahkan kalau kita lihat dari sini. Wah dari Pak Jokowi kenapa harus turun gunung untuk menaikkan elektabilitas dari Ritwan Kamil. Apalagi juga saat ini di masa-masa kampanye terakhir ya. Dan besok akan ada Minggu Tenang dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah kampanye terakhir kemungkinannya dari Pak Jokowi. Ya dan semuanya memang yang menentukan adalah masyarakat. Seperti apa. Tetapi kalau kita lihat dari hasil surveinya. Waduh sungguh di luar dugaan ya. Ternyata kekhawatiran Jokowi juga mulai terlihat. Dan juga mulai tampak. Kalau kita lihat dari lembaga survei yang beredar pada saat lalu. Meskipun di Jakarta didukung oleh Pak Jokowi. Di Jawa Tengah Mat Lutfi didukung oleh Pak Jokowi. Tetapi yang didukung oleh PDIB. Setidaknya elektabilitasnya semakin hari malah semakin naik. Ini sangat mengejutkan sekali. Nah bahkan dari narasi newsroom. Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo bertemu cagup Jakarta nomor urut 1 Ritwan Kamil. Pada 18 November Jokowi menyatakan. Ia datang karena diundang dan mendukung RK di Pilkada Jakarta. Namun kata Jokowi. Hasil Pilkada ada di tangan rakyat. Sementara itu RK mengaku bahagia atas kedatangan mantan presiden. Yang juga mantan gubernur DKI Jakarta itu. Ia berharap pengalamannya sebagai kepala daerah. Bisa membantu mempercepat perubahan kota Jakarta. Dan yang saya bingung sekali ya. Kenapa Pak Jokowi itu sangat dendam sekali ya. Khususnya kepada PDIP. Khususnya kepada Ibu Megah. Kenapa terlihat sangat dendam sekali. Kalau kita lihat dukungan Pak Jokowi kepada Ritwan Kamil itu. Ya untuk meningkatkan elektabilitas dari Ritwan Kamil dan Suswono. Padahal disitu juga ada calon dari PDIP. Yang dideklarasikan oleh Ibu Megawati. Sedangkan juga di Jawa Tengah. Pak Jokowi juga mendukung Ahmad Lutfi dan Takyasin. Disitu juga ada kader PDIP. Yang setidaknya melawan Ahmad Lutfi dan Takyasin. Sebegitu dendamnya kah ya. Kepada PDIP yang setidaknya membesarkan karir politik Pak Jokowi. Hingga menjadi Presiden Republik Indonesia dua periode. Entah disini ada dendam apa. Padahal juga kalau kita lihat dari manuver pada Pilpres yang lalu. Yang saat ini juga sudah membuahkan hasil. Karena anak dari Presiden Jokowi Dodo itu juga sudah menjadi wakil Presiden. Kurang apa coba. Tetapi saat ini juga masih saja ikut cawe-cawe, ikut mengkampanyekan yang setidaknya yang didukung Pak Jokowi itu untuk melawan dari kader-kader yang dideklarasikan oleh PDIP. Ini juga sangat wow sekali lah. Sebegitu dendam ya kepada PDIP kalau kita lihat ya. Nah bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya. Usai endorse Ahmad Lutfi Jokowi cawe-cawe di Pilkada Jakarta. Saya dukung Rituan Kamil. Semoga saja lah besok ada setidaknya secerca harapan lah di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta itu bisa dibenangkan oleh calon-calon dari PDI Perjuangan. Ya semoga saja apalagi juga saat ini Bansos juga sudah di-stop ya mulai tanggal 13 November yang lalu. Dan semoga saja masyarakat itu memilih pemimpin itu dilihat dari rekam jejak, track recordnya, program-program masuk akal atau tidak, dilihat dari kedekatan masyarakat atau tidak. Otomatis lah kalau menjadi gubernur atau menjadi pemimpin daerah, pemimpin tersebut sangat dekat dengan rakyat, otomatis kebijakan-kebijakannya akan pro dengan masyarakat. Menurut saya seperti itu. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari menurut gue sih, wops, tambahnya gak bakal mau pilih Rido Roma. Dari Fufu Haha, Kang Ritwan Kamil gak usah khawatir warga Jakarta melihat rekam jejak Kang Emil kok mulai dari Bandung sampai pas Jawa Barat. Itu kuncinya Kang, kenapa melorot? Oligarki mencengkram ibu berdiwi. Kedaulatan di tangan rakyat, true. Bukan di tangan Raja Uslu. Mulyono si tukang ya berharap mendukung Pak Anies Baswedan akan mendukung calon yang secara terbuka didukung Jokowi. Itu naif, polos, atau blon? Ya kalau kita lihat juga dari Pilkada Jakarta, menurut saya sudah terlihat ya. Anies Baswedan bahkan juga terlihat mendukung pasangan Pak Pramono dan Rano Karno. Begitu juga Ahoker. Ahoker otomatis lah akan mendukung Pak Pramono dan Rano Karno. Bayangkan kalau kita lihat dari elektabilitas keduanya, Ahok dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta itu sangat mentering sekali. Anies Baswedan mendapatkan di 30% dan Ahok mendapatkan di 20%. Otomatis kalau suara mendukung dari Anies dan juga Ahok digabung. Wah otomatis Pilkada Jakarta bisa dimenangkan oleh Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Belum lagi dari yang lainnya ya. Karena juga Pak Pramono Anung itu sangat rajin sekali ya berdiskusi dengan masyarakat, menyerap aspirasi dari masyarakat. Sehingga program-programnya tersebut sangat masuk akal dan bisa setidaknya mentuntaskan permasalahan warga DKI Jakarta. Ya semoga sajalah, saya harap pada Pilkada Serentak Besok ya setidaknya berjalan dengan jujur dan juga adil. Tidak ada kawe-cawe, aparat, petugas KPU dan lain sebagainya. Ya semoga sajalah pada Pilkada Serentak Besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil. Semakin unit medan, semakin suai medan, semakin kuat lawan, semakin kuat lawan, semakin keras pertempuran, semakin indah menangan, semakin hilang menang. Merdeka! 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 Merdeka!